Hai selamat pagi anak-anak, jumpa lagi kita disini Alhamdulillah hari Jum'at, tanggal 17 Juli 2020 Dimana kita akan belajar mata pelajaran IPA Baiklah, kalian bisa buka buku IPA kalian di rumah Buku IPA ya kan? Ini, disini kita akan membahas buku pertama Itu tentang pengembangan periakan tumbuhan dan dewan Tetapi hari ini, Jum'at hanya membahas tentang pengembangan periakan tumbuhan secara generatif Baiklah, kita mulai saja ya Disini, bisa kalian lihat pengembangan periakan tumbuhan secara generatif Terlebih dahulu, kenapa sih tumbuhan itu bisa berkembang biak? Untuk apa? Pertubuhan itu bisa berkembang biak untuk memperbaikannya dirinya Ya, tumbuhan itu kembang biak itu dua cara Secara generatif dan secara vegetatif Disini kita akan membahas tentang pengembangan periakan tumbuhan secara generatif Oke, yang pertama Tijer jelaskan dulu, pengembangan secara generatif itu apa sih Tijer Pengembangan tumbuhan secara generatif itu pengembangan yang melibatkan hindut jantan dan hidup peninan Mungkin di pelajaran mati juga tijer jelaskan juga ya kan Sekarang, ciri pengembangan generatif itu munculnya bunga Ya Sekarang kalian lihat disini, tumbuhan dapat pengembangan secara generatif atau secara peralit dengan bunga sebagai alat pengembanganannya Ya, alat pengembanganannya itu adalah putih dan benang sari Dimana putih itu alat pengembangan berkina Sedangkan benang sari itu alat pengembangan jantai Ya Sekarang, lihat bunga tersebut akan mengalami proses penyebukan sehingga menjadi biji Biji tersebut akan menjadi tumbuhan baru Baiklah, kita disini pengembangan selur generatif itu secara generatif itu prosesnya itu melalui penyebukan dan pembuahan Ya Sekarang kita akan membahas dulu bunga Bunga itu memiliki 4 bagian pertama yaitu kelopak, makkota, putih, dan benang sari Disini nanti kita akan tampilkan bagian-bagian bunganya Lihat disini Semoga bisa terlihat jelas ya Disini juga terlihat Ini bagian makkotanya Ini makkota bunga ya Ini makkota Makkota bunga Yang ini Yang ini Lihat Itu merupakan kelopak bunga Kalau ini Kalau ini Dasar bunga Beda ya Dasar bunga sama tangkai bunga itu beda Kalau tangkai itu kita memegang Disini tangkai ini Ya Ini tangkai bunga Sedangkan dasar di atas tangkai bunga Ya Ini Ini Merupakan bakar biji Ya Disini Pangkai putih Di atas lagi yang bentuk ini Itu kepala putih Yang ini Benang sari Dan ini kepala sari Ya Mungkin bisa kalian lihat di buku kalian itu Kalian juga di halaman 3 Untuk kalian untuk memahaminya di rumah lagi Di halaman 3 Itu sama Oke Kita lanjut Sekarang Proses perkembang biakan secara generatif Proses perkembang biakan secara generatif itu sudah tercenderasi tadi Ada 2 Secara penyembukan Dan pembuahan Disini kita paham dulu Penyembukan Ya Penyembukan itu Apa itu penyembukan Penyembukan adalah Meletaknya atau jatuhnya Sembuk sari Kupal putih Penyembukan adalah 4 Macam Empat cara Penyembukannya Penyembukannya itu ada empat cara Ya Yang pertama itu Disini Kalau saya penyembukan Jadi kalau saya penyembukan ya Sembuk sari Bertemu sama sel pelur Menjadi Pembuahan Menghasilkan Buat dan biji Baru menjadi Tumbuhan Baru Sekarang kita akan membahas Empat macam penyembukan Nanti Yang pertama disini ada Penyembukan sendiri Penyembukan sendiri Penyembukan tetangga Penyembukan silang Dan penyembukan pasca Di buku kalian tidak sudah ada Sekarang penyembukan sendiri Penyembuk sari yang jatuh di atas kepala putih Berasal dari bunga yang sama Bisa kita lihat gambarnya Ini Penyembukan sendiri Dia berasal dari bunga yang sama Dalam satu bunga Tadi kan bisa kita lihat sebu sari yang melengkap kepala putih Dari bunga itu sendiri Ini Penyembukan sendiri Sekarang penyembukan tetangga Penyembukan tetangga Jika jembuk sari yang jatuh di atas kepala putih Berasal dari bunga yang berbeda Tetapi masih satu tanaman Bisa kita lihat berapa lagi Ingat Ini masih satu tanaman ya Belum beda tanaman Karena masih ada satu tangkai Ini benar-benar satu tanaman Prosesnya gini Ini jatuh ke sini Dalam satu tanaman Oke Sekarang kita lanjut Penyembukan silang Jika sebu sari yang jatuh di atas kepala putih Berasal dari tanaman yang berbeda Tetapi masih satu jenis Bisa kita lihat gambarnya ini Gini Masih satu jenis Apa itu maksudnya satu jenis Tanaman itu sama Misalnya kalau mawar Sama-sama mawar Kalau melati Sama-sama melati Ini penyembukannya Ya Dia masih Jenisnya sama Tetapi Berbeda Tanaman Oke Next Penyembukan basta Jika sebu sari yang jatuh di atas kepala putih Berasal dari tanaman yang berbeda Masih satu jenis Tapi beda varietasnya Ya beda jenisnya Maksudnya Itu Bihar Itu bisa kalian lihat gambarnya Satu bunganya Dan bunga lain itu berbeda Berbeda varietasnya Atau berbeda jenisnya Itu penyembukan basta Ya penyembukannya Berbeda ya Oke Kita lanjut Penyembukan Penyembukan itu bisa melalui pelantara Bisa melalui pelantara hewan Manusia Angin Dan air Ya Bisa kalian buka bunganya itu di halaman 6 Di halaman 6 Di sini ya Di halaman 6 Penyembukan yang melalui hewan Di sini ciri-cirinya itu Banganya itu mencolok Bekau khas Memiliki kelenjaan madu Ya Bisa kalian baca juga di buku kalian Di sini sudah ada Memiliki kelenjaan madu Dan kepala putih Agak tersembunyi Sedikit tersembunyi Ya Contohnya itu Lebak Kuku-kuku Kelelawan Atau burung Bisa juga burung ya Oke Sekarang penyembukan dibantu oleh manusia Penyembukan yang dibantu oleh manusia Lihat di sini Ciri tumbuhan yang penyembuk dibantu oleh manusia Itu tanamannya sulit mengalami penyembukan secara alami Salah satu penyebabnya Karena memiliki struktur bunga yang unik Atau bunga sulit mengeluarkan struktur sari Contohnya itu Tumbuhan salak Dan panili Sekarang penyebukan dengan bantuan angin Dengan bantuan angin Ciri-ciri tumbuhan yang penyebukan dibantu angin Ya Antara lain Makota bunga tidak berwarna Dan berukuran kecil Makota bunga yang tidak berwarna Tadi kita sudah dijelasin makota itu yang mana Berukuran kecil Sebut sari yang jaring Ringan Dan banyak Tidak membau Tidak memiliki teling yang mampu Dan kepala potinya terjumul keluar Contohnya itu Tanaman padi Jago Dan penyebukan Yang terakhir itu penyebukan dengan bantuan air Penyebukan dengan bantuan air Menjadi pada tumbuhan air Contohnya itu tumbuhan jitri Yang terakhir yang terakhir yang terakhir Sepusari tanaman jitri Yang terakhir yang terakhir akan terbawa oleh aliran air Dan air Sekarang kita yang terakhir manusia Biasanya penyebaran biji melalui manusia itu Secara tidak sengaja Dan bisa juga secara sengaja Bisa kalian buka buku halaman 7 Ya Proses penyebaran biji dengan bantuan manusia Dapat terjadi secara sengaja Ataupun tidak sengaja Penyebaran biji yang terakhir tidak sengaja Dilakukan oleh manusia Jika biji tumbuhan tersebut Memiliki bentuk Bentuk yang mudah melekat Pada pakaian Ya Contohnya itu tadi Umput Sekarang Penyebaran biji dengan bantuan hewan Dengan bantuan hewan Tumbuhan yang buangnya itu Biasanya itu Dengan bantuan hewan itu Bisa disini kita lihat Tumbuhan yang bantuan bijinya Dengan bantuan hewan Biasanya tumbuhan yang buangnya Menjadi makanan hewan tersebut Ya Menjadi makanan hewan tersebut Contohnya bisa Seperti hewan luar Hewan luar itu Dia proses membuatkan kopi Dan Menghasilkan biji Membuatkan kopi Disini lihat Salah satu contohnya adalah Hewan luar yang membantu Dalam proses penyebaran biji Itu tumbuhan Hewan luar yang menghasilkan kopi Sekarang ada para biji dengan gravitasi Bagaimana prosesnya Biasanya buah semakin matang itu Akan semakin berat Buah mudah lepas Kalau semakin mati buahnya itu mudah lepas Dan kemudian buahnya itu Lepas dari tangkainya Dan jatuh ke tanah Itulah proses penyebaran biji Yang dibantu oleh gravitasi Melalui gravitasi ya Kita lanjut Itu kalau melalui angin Kalau melalui angin itu Disini Tumbuhan yang penyebaran bijinya Dengan batuan angin Memiliki ciri bijinya Berukuran kecil Ringan Dan bersayang Sekarang yang terakhir Penyebaran biji dengan batuan air Dengan batuan air Ciri hidup di Biasanya tumbuhan itu Hidupnya di Daerah perairan Misalnya contohnya itu Tumbuhan kelapa Atau Bisa juga Tumbuhan Bakau Ya Tumbuhannya itu Hidupnya di pantai Atau hidupnya di Air Biasanya Kalau Penyebaran bijinya Dibantu oleh Air Oke Cukup sampai disini dulu Penjelasan teacher pada hari ini Nanti kita lanjut lagi Di materi berikutnya Oke Apabila teacher ada Salam kata Kita mohon maaf Baiklah Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi